Bismillahirrohmanirrohim Baik anak-anak yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar tentang Internet Service Provider atau ISP So, make yourself comfortable and stay focused on the video You may pause for a moment if you feel my explanation is too fast Are you ready? Sudah siap? Oke, let's check this video out Baik anak-anak yang soleh dan solehah, koneksi ke internet membutuhkan infrastruktur yang sangat mahal Oleh karena itu, tidak mungkin dibangun oleh pengguna perorangan Sehingga, berdirilah perusahaan-perusahaan yang menginvestasikan dananya untuk membangun infrastruktur tersebut Selanjutnya, perusahaan-perusahaan tersebut menjual jasa layanan koneksi ke internet Perusahaan jasa layanan koneksi ke internet disebut dengan Internet Service Provider atau ISP Beberapa contoh ISP yang ada di Indonesia antara lain sebagai berikut Nah, anak-anakku, ketika kita ingin menghubungkan komputer kita ke internet Komputer kita terlebih dahulu dihubungkan ke server ISP yang menjadi langgaran kita Namun, kita akan dikenakan biaya setiap bulannya tergantung seberapa banyak layanan yang kita gunakan Selain menggunakan jaringan kabel, operator seluler juga menyediakan layanan jaringan near kabel Layanan akses internet near kabel yang disediakan oleh operator seluler sering juga disebut dengan layanan mobile data Nah, untuk memberikan layanan mobile data, operator seluler menggunakan BTS Seperti apa itu BTS? Mari kita lihat Ini adalah BTS Tapi BTS yang kita bahas kali ini bukan BTS yang ini Apakah ini BTS? Masyarakat sering menyebut menara ini sebagai BTS Namun, sebenarnya ini adalah BTS Tower Nah, perangkat BTS yang asli adalah yang ini BTS merupakan singkatan dari Base Transiver Station BTS merupakan perangkat yang menghubungkan perangkat komunikasi kita dengan jaringan ISP Dari berbagai layanan internet yang tersedia, kita bebas memilih layanan internet yang akan kita gunakan sesuai dengan kondisi kita maupun daerah kita Namun, sebelum memutuskan untuk menggunakan layanan dari ISP Ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan dalam memilih layanan ISP Beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam memilih layanan ISP adalah sebagai berikut Yang pertama yaitu kecepatan transfer data Menggunakan layanan internet berarti melakukan aktivitas transfer data Baik itu mengupload ataupun mendownload data Kecepatan akses internet yang tinggi membuat aktivitas internet menjadi lebih menyenangkan Nah, anak-anakku ketika memilih ISP Perhatikan kecepatan akses internet yang ditawarkan oleh ISP tersebut Biasanya kecepatan ini ditandai dengan kata-kata up to Artinya, kecepatan yang disebutkan adalah kecepatan maksimal Nah, kecepatan transfer data yang sebenarnya belum tentu sama seperti kecepatan transfer data yang disampaikan Jadi, bunda sarankan ke anak-anak untuk menanyakan Seberapa kecepatan transfer data yang digaransi oleh ISP tersebut Kriteria yang nomor dua yaitu biaya Biaya merupakan salah satu hal yang perlu kita pertimbangkan untuk memilih ISP Kita perlu mengetahui bagaimana sistem pembayaran yang diberlakukan oleh ISP tersebut Apakah sistem pembayarannya per bulan atau per waktu penggunaan Layanan data dari operator seluler juga beragam Ada yang ditagi berdasarkan paket data yang digunakan Paket data tertentu dengan jumlah data tertentu Paket data terbatas atau unlimited dengan bayaran tertentu dan sebagainya Beberapa ISP memberikan sistem pembayaran yang dipadukan dengan layanan TV kabel Nah, biasanya pembayaran seperti ini jatuhnya akan lebih murah apabila dibandingkan dengan pembayaran per produknya Hanya saja dalam hal ini kita perlu mempertimbangkan apakah kita benar-benar memerlukan layanan-layanan tersebut Nah, anak-anak yang tahu jawabannya sendiri Kriteria yang ketiga yaitu luas jangkauan Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah luas jangkauan layanan Layanan ISP seringkali tidak tersedia di semua kota ataupun daerah Apabila menggunakan layanan dari operator seluler Perlu kita tahu bahwa tidak semua operator seluler mempunyai jangkauan yang luas di semua daerah Nah, beberapa operator seluler mempunyai sinyal yang kurang bagus di daerah-daerah tertentu Dalam hal ini, kita perlu mempertimbangkan mobilitas kita dengan jangkauan layanan internet yang kita gunakan Faktor yang keempat yaitu teknologi yang digunakan Setiap teknologi mempunyai kelebihan dan kekurangan pada kecepatan transfer datanya Selain itu, kita juga harus mengetahui karakteristik dari masing-masing teknologi Untuk menentukan yang paling sesuai dengan kondisi dan daerah kita Apabila menggunakan layanan dari ISP Kita perlu tahu apakah ISP tersebut menggunakan kabel serat optik pada jalur utama saja Atau sampai ke rumah-rumah Sebaliknya, apabila kita menggunakan layanan mobile data Kita perlu tahu teknologi jaringan seperti apa yang tersedia di daerah kita Misalnya, apakah jaringannya sudah menggunakan jaringan 4G Atau bahkan menggunakan jaringan 5G Atau mungkin masih menggunakan jaringan 3G Nah, anak-anakku Itu tadi materi dari bunda Dan sekarang saatnya untuk tantangan Tantangan dari bunda Silahkan anak-anak menyebutkan layanan ISP yang digunakan oleh anak-anak Dan kenapa anak-anak menggunakan layanan ISP tersebut Jawabannya, bunda tunggu di e-learning ya Tetap semangat karena semua anak di Traden itu hebat Nah, itu tadi pembelajaran kita kali ini Apabila ada yang belum jelas Anak-anak bisa cari di buku, browsing di internet Ataupun bertanya pada bunda ajang Okay, let's finish our lesson today With reciting hamdala sekitar Alhamdulillahirrohbilalamin Well, that's all from me Thanks for your attention Stay healthy Be happy always And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax